Sebelumnya pada Rabu 31 Mei, Korea Utara telah berupaya menempatkan satelit mata-mata pertamanya ke luar angkasa. Akan tetapi upaya tersebut berakhir gagal karena pendorong dan muatannya jatuh ke laut. Menanggapi peluncuran itu, Washington mengutuk keras dengan mengatakan peluncuran itu menggunakan teknologi rudal balistik yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan beresiko mengacaukan situasi keamanan di kawasan itu dan sekitarnya. AS pun menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat 2 Juni guna membahas upaya peluncuran satelit Korea Utara. Jurubicara misi AS untuk PBB, Ned Evans, mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menyerukan pertemuan terbuka tentang peluncuran tersebut yang berarti prosesnya akan disiarkan langsung. Diplomat PBB lainnya mengatakan panggilan itu dilakukan bersama dengan Albania, Ecuador, Perancis, Jepang, Malta, dan Inggris. Menyusul peluncuran yang gagal, Kim Yoo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya akan segera menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit dan bersumpah bahwa Pyongyang akan meningkatkan kemampuan pengawasan militernya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!